kita rakit kita pasang dulu semuanya boy dan India bodinya sudah kering dengan blowing dan mesinnya kita masukkan kita bawa pulang kemudian rangkanya kita ngas paling bagi bisa lihat disini aku dikawal oleh bocil-bocil 2rt1 Kampung Boy yo Halo jumpa lagi dan saya di teman-teman semua baik-baik puji Tuhan kalau baik-baik Oke jadi pada sempat videonya ini kabar gembira buat kalian karena pada video saat ini kita akan bawa pulang krevy boy krevy sudah kelar finishing pokoknya tinggal kita bawa pulang tapi sebelum lanjutkan videonya jika kamu suka Radu di Modifikasi R2 sering nonton video di channel ini tak belum subscribe silahkan klik subscribe juga dan nyalakan loncengnya agar benar-benar mau dipenuhi motor-motor keren boy Oke jadi seperti aku bilang tadi kita akan ambil krevy nya oke jadi langsung saja kita let's go pergi ke tempatnya dan kali ini kita ditemani sama si Sultan Bocil boy ya ini ada asisten baru nah ini nah kita akan naik odong-odong motor yang dibawa motor bosoknya boy Oke kita langsung pergi ke tempatnya siap atau bukannya siap oke kita let's go kita berangkan motor mber boy oke kita sudah dekat ya ini kita bersama di modifikasi sender kita sudah akan sampai di tempat pengetahannya kita peluk 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 nah oke boy itu peminyak lagi ngete dan kita lihat nah ini barang-barangmu nah ini dia boy bracket Ninja RR nya ini bracket firing Ninja RR new yang akan kita pesan berifikasi nanti cuma ini sudah dicat warna gold boy kemudian ini ada dinamo star juga sudah diri pen warna gold dan India mesinnya boy Wow mesinnya jadi kuning lemon dan ini kayaknya sudah kering gue sudah kering banget serta ini dia boy bodi-bodinya semuanya jadi warna buah naga dan terlihat glowing-glowing gimana gitu boy ya ini kepala Ninja RR new dan pokoknya semuanya sudah kering sudah bisa aman disentuh dan ini dia boy ini pedometer hasil dengan bone sendiri kemarin sudah di clear smoke candy hitam boleh juga untuk hasil seorang pemula lah oke ayo langsung saja dibungkus kita packing dulu bodi-bodinya kita pasang delta box nya boy minus ininya boy ya sebenarnya ini baru warna gold tapi dibuat warna gini itu gimana sebelum kita bawa pulang kita rakyat dulu nih boy ya rangkanya kita pasang swing arm dan juga bandan setir depannya boy karena motornya ini atau rangkanya ini akan kita ngas paling nanti boy pasang roda depannya dulu boy karena disini tuh kemarin waktu pengetan kita lepas supaya tidak terjet ini segitiga bytec nya setelah terpasang kemudian kita lanjut ngerakit bagian belakangnya seperti swing armnya boy karena ini susah jadi kita sampai bantuan tiga orang boy nah ini kita pasang dulu bagian swing armnya setelah swing arm beres dan terpasang lanjut kita pasang soknya boy nah ini untuk pasang soknya ini juga butuh bantuan boy karena kalau sendirian nanti dikasarin takut catnya lecet ya setelah itu kita pasang bannya ban belakang ini tinggal PNP ya kita enggak perlu pakai baut-baut tinggal kita ancapkan saja setelah terpasang dan beres sekarang waktunya kita gelindingkan untuk pulang gue tapi pertama kita bawa bodi-bodinya pulang dulu ya bodinya disini akan kita muat dalam mobil ini tanky nya dan bodi-bodi lainnya akan kita muat di mobil kita pakai mobilnya Om Edi atau Mas Edi yang tukang jetnya Boy ya orangnya bikin hati banget ya minjamin mobilnya untuk kita ngangkat-ngangkat barangnya boy karena kalau barang ini kita bawa pulang sekalian itu kayaknya banyak ya numpuk-numpuk karena kalau kita bawa bodi yang baru di cat begini itu enggak boleh ditumpuk-tumpuk boy kita harus bawanya itu satu persatu kalau ditumpuk-tumpuk takutnya catnya ada yang cacat boy nah ini bisa kalian lihat boy ya glowing banget kan ini kalau ada sinar matahari warnanya pink-pink biru gimana gitu ya pokoknya indah cantik nah oke kita atur di bagian bodi belakang ini kita tempatkan di sini ya Nah oke jangan sampai ketindisan dengan bodi yang lainnya Boy kan berguna ke sini kek dirudah kayak gondor gue sana-sanya Nek Oke, kita berangkat pulang, eh berangkat pulang sekarang kita pulang bawa bodinya disini ditemani kita masih bojir, bodinya di belakang bisa kalian lihat, jadi banyak bersyukur ya, cuacanya cerah dan graphicnya juga sudah hampir jadi ini jadi besok kurang tunggu beberapa hari kapan kita akan perakitan supaya beres, fix ini mau mandi oke, ini bodi bodinya sudah fix, sampai di rumah, yuk kita angkat, nih, si mau angkat, mana-mana, sekarang mau sempatnya jadi tumpuk, warnanya gila banget wah, gak sabar, pasang, tapi sayang tanknya, zonk ini, abis kena tipu, tanknya, di wajar tunggu aja berapa saat jangan pergi ke depan, kan, jangan pergi ke depan, montang oke, ambil ibo, nah itu ambil go, ini bodi bodinya ini belakang akan di sini diatur dulu ya oke diatur 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 eh omai penuh dengan variasi motor lagi lampu yang kurang kayaknya nggak masuk orang ini dikit lagi ini mana-mana kekono sepenting jangan ya terus itu aja nah oke sekarang tinggal bagian mesinnya yang akan kita angkat di sini kita suruh angkat si bocil saja kuat? kuat ngemen awa gede nggak mampu? biasa ngemen aja mampu mesin nggak mampu awa ceblok ya ceblok gue ya bajunya baby 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 oke ntar disitu aja oke beresnya oke itu aja terus siap sekarang jauh oke oke sih gue toks di kuiw sing bikers gue ya dosa nah bengkomotornya nek mikanin gitu loh enak jok ya ngejok bosok di tengok oke boy eh aku udah cukup lelah dan gantian C-A-S-Nya saja si bocil yang bawa boy eh jadi krevinya sudah beres sudah fix semuanya body juga sudah beres kita sudah bawa tadi boy eh sekarang tinggal kita bawa rangkanya untuk bawa pulang untuk rangka sama seperti kemarin boy eh selap ya selap selap untuk rangka juga akan kita dorong siap bisa dorong tuh siap aku yang numpaknya aku yang numpak aku yang numpak tuh iya aku yang numpak 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 nggak numpak tuh lampu merai banget sih mak termasuk bilang cukup apes juga ya habis giliranku motornya selesai di chat kok malah cuacanya cerah terus boy waktu giliran motorku di chat aja cuacanya parah banget hujan terus setiap hari tapi ya gapapalah syukur aja untung waktu penggilirannya cuacanya juga bagus jadi sekarang waktunya kita santai aja di cendul-cendul aja aku cendul-cendul nih ya ya kita ambil sasisnya tadi kita pulang sekalian ambil joknya boy jok motornya si bocil beruntung boy bocil beruntung baca beruntung kan cuacanya api oh cuacanya api ngecat oh iya motornya sedang masuk anu boy padahal itu anu apa namanya pokoknya anu lah anu lah sombong amat tukang chatnya om edi mas edinya baik sekali minjamkan mobilnya untuk kita ngangkat barang-barang fastoris krevinya sehingga kita nggak perlu bolak-balik ke sana kemari soalnya kalau bibi chat itu agak susah-susah gampang ya nggak boleh sembarangan main dindis-dindis jadi ya seperti itulah oke sudah sampai beres sip belok kanan sudah jalan oke sana oke ketok anunya oke sasisnya boy bisa kalian lihat sana nah sana sasisnya sudah sip beres tinggal kita pulang brothers on the rise now let's celebrate on the my house levitating namsup oke fix jadi nggak apa-apa kalau cacat itu ha? cacat apa ini? ha? cacat apa ini? ha? teman-teman yuk orang nganu wes nganu wes boleh? wes boleh? wes boleh? wes boleh? wes boleh? oke siap nggak usah ya om bales ya om mantap memuaskan hasil ct oke boy disini kita akan dorong bocilnya sana ya apakah kira-kira kakekku mampu nggak ya soalnya ini kayak gajah duduk boy ya hehehe kita dorong gajah duduk ini boy aduh masih enak dorong si benny kemarin boy ya kecil kalau ini kayaknya besar dan berat banget boy nah oke boy kita saat ini membawa krevy pulang dikawal oleh bocil-bocil 1rt 1rw 1 kampung boy bisa kalian lihat di belakangku sana boy nah sana bocilnya banyak banget sepeda ngawal krevy boy ya kayak apa aja dikawal nih boy ya iya kalian lihat boy di belakangku ini mereka ngikutin dari tempat pengetan apakah mau juga mengikuti sampai di rumah ini depan juga sana ada yang awal boy hehehe nah ini tuh dorongnya lumayan berat nah disini aku dorongnya satu kalian aja ya apakah kira-kira nanti dia bisa ngerem atau nggak ya bodoh amat lah padahal tadi aku nggak ada yang panggil mereka boy tapi kalau tiba-tiba mereka semua ngikutin dari belakang kayak gini boy tapi ya nggak papalah ya sebagai bentuk apresiasi mereka kepada krevy mungkin mereka suka dengan krevy makanya mereka mengawal supaya jalannya ini aman beres dan tidak ada apa-apa di jalannya boy beres aman terkendali padahal cuma dekat juga ya bocilnya ini kaken pola boy ini bocil ini bukan bocil sih ini boy ini bisa dibilang dengan gajah dunduk boy karena kalau bocil itu kayaknya badannya nggak segini boy umurnya kecil tapi badannya gede boy ya sejubut-sejubut saja bocil gede boy hehehe oke sudah dekat dan waktunya dikayu-kayu ini tinggal pasang gayung sepeda aja dan dipasang rantainya mungkin lebih enak boy ya hehehe nah ini motorku kayaknya kecil banget ya kalau dinaiki dia boy padahal ini kalau naiknya kelihatan besar boy tau mungkin badannya gede banget ya hehehe wesrek balik 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 wes thank you thank you thank you dan oke boy akhirnya krevynya sudah beres sudah kita bisa bawa pulang ke rumah boy ini rangkanya dan bodinya semua sudah beres sudah kita bawa tinggal masuk proses packing nanti boy aku sudah nggak sabar untuk proses pemasangannya nanti gimana hasilnya boy ya hehehe oke jadi sampai disini dulu untuk video kita saat ini karena bocilnya jadi sudah pulang dicari memaknya sekarang ini hari sudah sore jadi next video selanjutnya kita akan buat videonya mungkin pemasangan atau yang lain sebagainya nanti oke sampai bertemu video selanjutnya eh jangan lupa jika kamu suka dengan video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini dan selamat menikmati sampai jumpa dan selamat menikmati Terima kasih.